Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan Perkulian alhamdulillah, untuk pertemuan materi Setelah belajar materi kombinasi linier Kita akan belajar tentang bebas linier Nah, sebelum kita mulai kebelajaran Salah satu silahkan meminta doa Mas Henry Baik, teman-teman Untuk mulai perkulian alhamdulillah hari ini Lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Setelah mulai Itu adalah selesai Oke, terima kasih Oke, kemarin kita sudah belajar materi terkait kombinasi linier dan merentang Masih ingat ya, apa itu kombinasi linier Apa itu merentang Sekarang kita akan melanjutkan materi di bahasa linier Pada algebar linier Sebenarnya, banyak sekali ya Sepertinya materi ini Yang akan kita anda gunakan besok Dalam penerakan hidupan sendiri Terutama, untuk algebar linier ini Akan kita gunakan dalam Medial komputer Bagaimana kita akan membuat aplikasi Semuanya akan menggunakan Penerakan dari algebar linier Terkait sistem persamaan linier Yang di dalamnya ada Bebas linier Dan harapannya anda nanti sebagai seorang pendidik Yang bisa mengembangkan Penggunaan aplikasi-aplikasi Dalam pembelajaran kelas telah Seperti itu Nah, sebelum kita mulai materi di bahasa linier Perlu ingatkan kembali Sekarang materi sebelumnya Yaitu tentang kombinasi linier dan merentang Nah, masih ingat ya Apa yang anda pahami tentang kombinasi linier Apa itu kombinasi linier Definisi dari kombinasi linier apa Kimpunan vektor V Merupakan kombinasi dari kimpunan vektor Jika seperti apa itu kalau kombinasi linier Salah satu Bisa Ya, masih ingat apa itu kombinasi linier Apa masih ingat? Jika memiliki solusi konsisten Solusi konsisten Apa yang menggunakan solusi konsisten? Diga Diga V sama dengan K1 K1 ditambah K2 V2 ditambah A3 V3 Sampai KN dari KN Memiliki solusi konsisten Apa sih artinya memiliki solusi konsisten? Memiliki solusi yang konsisten Artinya yang tetap Memiliki solusi yang tetap Memiliki solusi yang konsisten Jadi artinya Sebuah kimpunan vektor Dikatakan kombinasi linier Dari vektor-vektor Itu jika dapat dinyatakan dalam V Sama dengan K1 V1 Ditambah K2 V2 Ditambah KN VN Dimana K itu memiliki penyelesaian Jadi ada solusinya Hanya A? Ada Itu memiliki solusi Jadi ada K-nya Selanjutnya kita akan mempelajari Apa itu bebas linier Harapannya apa? Kita belajar bebas linier nanti Jadi harapannya Anda nanti memahami Definisi dari bebas linier Kedua Harapannya Anda nanti Maksud menganalisis Kimpunan vektor-vektor itu Yang bebas linier Dan tidak bebas linier Jadi harapannya selain memahami definisi Dilanjutkan menganalisis Fektor-vektor yang bebas linier itu yang mana Yang tidak bebas linier itu yang mana Selanjutnya yang ketiga Harapannya Anda juga mampu Mengeksplore Mana saja Kimpunan dari bebas linier Menurutkan contoh Contoh kimpunan bebas linier Dan kimpunan tidak bebas linier Definisi tersebut Karena dengan definisi tersebut Anda akan bisa menentukan Akan bisa menganalisis Himpunan-himpunan yang merupakan Fektor yang bebas linier Dan bukan bebas linier Sudah bisa dipahami definisinya? Sudah bisa Oke kita lanjutkan Seperti apa sih Contoh yang bebas linier Dan tidak bebas linier Himpunannya Kita lihat Oke Kita lihat disini Disitu dikatakan S Jadi untuk pengkodean Untuk simbol Kalian mau simbolnya Diganti apapun Ibu harap kalian masih Paham Kalau nanti Kalau tadi V Ada W Ada S Kalau vektor Kita pakai hurufnya besar Jadi ada himpunan S Vektornya Terdiri dari ini Himpunan dari 1, 0, 2 1, 0, 2 Kemudian 3 Negatif 1 Negatif 1 Dan 0, 0, 3 Bebas linier di R3 Disitu dikatakan bahwa Dia adalah bebas linier di R3 Apakah iya Bebas linier Tadi kalau bebas linier Berarti dia mempunyai solusi Yang bagaimana? Solusinya semua 0 Atau trivial Ingat-ingat ya Kata gantinya trivial Trivial itu berarti Solusinya 0 Semua Nah kita lihat Apakah benar Solusinya itu 0 Semua Kita akan buktikan Bahwa SPL-nya memiliki Solusi yang trivial Atau 0 Semua Jadi kita buat dulu SPL homogennya Disini sudah ada SPL homogennya Bahwa Disitu ibu kasih simbol KLM Jadi nanti kalian Apa namanya Beda-beda ya Simbolnya Kalau tadi K1 K2 K3 Boleh Sekarang kita ganti KLM Jadi kita buat SPL homogennya Ini adalah SPL homogen SPL homogen itu berarti Belakang sendiri sama dengan apa? Seperti yang kalian pelajari Untuk materi Dan vektor ya Nah setelah itu Kita cari solusinya Apakah benar KLM itu 0 Semua Kita cek Kita buat Setelah dilakukan operasi aljaba Dikeroleh seperti ini Persamaannya K ditambah 3L Ditambah 0 Sama dengan 0 Ketemu persamaan pertama Kemudian negatif L Sama dengan 0 Terus 2K Dikurangi L Ditambah 3L Sama dengan 0 Ada 3 persamaan Ada berapa variable? 3 Bisa dicari solusinya? 3 persamaan 3 variable? Bisa Apa saja yang anda ketahui Cara mencari solusi Dari persamaan ini? Ada berapa cara? Aliminasi Subitusi O B O Kalau kalian Cara mencari Sudah yang mana? Aliminasi Aliminasi Subitusi Tinggal menggunakan Apa yang sudah kita Peroleh materi sebelumnya Tentang penyelesaian SPL Nah Berarti Tipsnya adalah Yang termudah Bagi kalian Yang mana? Apakah OBE? Apakah substitusi Eliminasi? Apakah dengan grafik? Silahkan Nah kebetulan Ibu disini Pakai apa? Eliminasi Substitusi Oke Karena ini sangat sederhana Maka pakai Eliminasi Substitusi Ternyata Diperoleh Tanya Sama dengan Nol L nya Nol Dan M nya Nol Jadi benar bahwa S ini adalah Bebas Linien Seperti itu Nah intinya Yang dipegang Adalah definisi Bebas linien Artinya Dia memiliki Penyelesaian trivial Yaitu Nol semua Itu aja Kalau tidak Bebas linien Artinya ya Kontradisinya Berarti ada Yang tidak Nol Tuh Oke Berikutnya adalah Contoh Yang bukan Bebas Linier Seperti apa ya Contoh yang bukan Bebas linier Tadi Kalau dia tidak Bebas linier Artinya apa? Ada salah satu Yang Tidak nol Oke Di aplikasi Sudah ada ya Yang bukan Contoh Bebas Linier Oke disitu Ada Penyelesaiannya juga Ibu pakai apa Penyelesaian yang Dicontoh Oke Nih Tapi disini Contohnya Bukan lagi R3 Karena vektor itu Macem-macem ya Nanti bisa matrik Bisa Polinomial Bisa R3 R2 R5 Nah disini Ibu lebih Kasih contoh Yang Polinomial Apakah Benar P yang terdiri Hibunan ini Tidak bebas Linier Kita buktikan Apakah benar Tadi penyelesaiannya Tidak Tri Sial Nah untuk Menunjukkan Dibuat dulu SPL Humuginnya SPL Humuginnya ini Oke Kita buat Variabelnya A B C D Biar kalian Paham Itu bisa Dihubung ke Apa saja Oke Setelah itu Dilakukan operasi Nah Setelah itu Dikumpulkan ya Yang ada S Sama yang ada S Tadi kan P berapa ini P 2 Berarti pangkat Tertinggi dari S nya adalah 2 Ini pangkat Tertingginya 2 Semua Oke Kita lihat Nah Disini Kita lihat Disini 0 0 X 0 X Kwadrat Dikaitkan Yang gak ada X nya berarti A ditambah 3C Tambah D Itu sama Dengan 0 Disini yang ada X nya berarti Sama ini Persamaan kedua Kemudian persamaan ketiganya B Dikurangi C Dikurangi 2D Sama dengan 0 Oke Setelah itu Ada 3 persamaan Ada berapa Variabel yang Harus dicari 3 Bisa diselesaikan ya Oh ada berapa Oh iya ada 4 Variabel 3 persamaan A B C D Kita bisa menyelesaikan Kalian pilih apa aja Kalau grafik Lumayan sulit Karena sudah 4 Variabel yang Harus ditentukan Makanya disini Dipilih OBE Masih ingat ya Cara kerjakan OBE Masih Jadi OBE Itu Intinya Pojok Sini Harus Angka berapa 1 Kebetulan Di masalah yang ada Sudah 1 Intinya Dibuat Dia itu Matrik apa Matrik apa Ketemu sampai Matrik apa ini Bawahnya itu Pokoknya 0 0 0 Segitiga Untuk menyelesaikan Setelah dilakukan OBE Ternyata terakhir Kayak gini Persamaan terakhir ini Tinggal lihat 1 A Ditambah Negatif 2 D Kan ini A B C D Sama dengan 0 Kemudian B Dikurangi D Sama dengan 0 Yang ketiga C Tambah D Sama dengan 0 Dari sini Kelihatan Bahwa kita bisa Memisalkan D nya adalah Karena ada 2 persamaan Yang mengandung Usur D D nya adalah T Diperoleh A nya sama dengan 2 T B nya sama dengan T Sehingga Di sini nampak Bahwa A B A B C Tergantung Siapa Tergantung D Tadi Jadi D nya berubah Otomatis A B C nya Juga akan Berubah Itu artinya Penyelesaiannya 1 Apa Banyak Atau 0 Banyak 0 Masuk gak Masuk gak Masuk gak Ayo 0 0 0 A 0 B 0 C 0 D 0 Masuk tidak Masuk tidak Di penyelesaian ini Tadi bilang Katanya penyelesaiannya Banyak Bergantung apa tadi Bergantung apa D Oke Bergantung D Sekarang ibu Sekarang ibu Tanya A 0 A sama dengan 0 B sama dengan 0 C sama dengan 0 D sama dengan 0 Termasuk Salah satu penyelesaiannya Bukan Iya Kalau 1 1 2 Saya 1 2 2 1 1 Negatif 1 1 Termasuk penyelesaiannya Enggak Ibu kan tanya Tadi N Sat Eh 0 0 0 0 Termasuk penyelesaiannya Enggak A sama dengan 0 B sama dengan 0 C sama dengan 0 D sama dengan 0 Termasuk penyelesaiannya Enggak Termasuk Enggak Tadi ibu ulang lagi Penyelesaiannya Banyak Enggak Banyak Tergantung siapa D D T Boleh T Tergantung D ya Sekarang Ibu tanya A sama dengan 0 B sama dengan 0 C sama dengan 0 D sama dengan 0 Masuk penyelesaiannya Enggak Masuk Terus A sama dengan 2 B sama dengan 1 C sama dengan Min 1 D sama dengan 1 Termasuk Enggak Termasuk Yang ketiga ini Termasuk Enggak Enggak Kenapa B nya Karena ini ya Biar termasuk Diganti berapa 2 Kalau semacam Kayak gini Penyelesaiannya Trivial Atau tidak 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 Meskipun ada Ini ya Tapi dia ada penyelesaian lain Jadi perlu dipahami Trivial itu Hanya ini saja Tidak ada yang lain Kalau ini Ada ini Tapi ada yang lain Jadi tidak memang Menulis Kalau dia itu trivial Akhirnya Dia dikatakan Tidak apa Tidak bebas Linier Atau Kalau disebut Di buku lain Juga Menyebutkan Dia tidak bebas linier Artinya bergantung linier Tidak bebas Tidak bebas itu Bergantung Jadi Tidak bebas linier Bergantung Linier Kalau ada buku yang Nyebut seperti itu Oke Dari definisi yang ada Kemudian Contoh Dan bukan contoh Ada yang perlu Ditanyakan Masih ada yang perlu Ditanyakan Tidak ada Sudah paham Dari definisi yang ada Dan sudah paham Bagaimana cara Menganalisis Atau menunjukkan Atau menyelidiki Suatu vektor itu Bebas linier Dan bukan bebas Linier Oke Kalau sudah paham Silahkan Di bahan diskusi Yang sudah ada Di aplikasi Dilihat Masalah yang nomor 4 Dan nomor 5 Kalian lihat Masalah nomor 4 Dan nomor 5 Oke Sudah ketemu Sudah ketemu ya Kalian sudah mendiskusikan Dengan teman Sekarang ibu akan share Hasil jawaban dari kalian Salah satu kelompok Yang bisa ibu Tampilkan Tidak bisa semua ya Kita share Kita lihat komentari Apa yang kurang Dari jawaban kelompok ini Masih ingat Tulisan siapa Siapa punya tulisan Tidak ada yang mengakui Tulisan siapa Reva Kayaknya Bukan Tidak ada yang ingat Kelihatan tidak Dari belakang Kelihatan tidak Nomor 4 Oke kita lihat ya Di nomor 4 dan nomor 5 Semuanya sudah menyelesaikan Kita diskusikan disini Salah satu hasil Karya kelompok Satu Disini seperti ini Hasilnya Kita lihat apakah ini sudah benar Jadi disitu disuruh menyelidiki Apakah himunan B Itu bebas linier pada R3 Itu tiga ya Tulisannya Oh iya huruf angka 3 Oke Jawaban kelompok satu mengatakan Iya Dia bebas linier Ibu tanya Kalau dia menjawab Iya Mengapa Kok Dia bisa mengatakan Kelompok satu Kelompoknya Henry Kelompoknya Henry Kenapa Kenapa mas Henry dan kawan-kawan Bilang itu ya Tadi gimana cara menunjukkan Bagaimana menyelesaikan Bahwa dia itu bebas linier Harus bisa apa Semua Semua Solusinya Solusinya Nol Karena semua solusinya Nol Kita lihat Semuanya lihat ya Kalau ada yang kurang Disini kata kelompok satu Kenapa pilih ya Dia bebas linier Katanya Karena semua solusinya adalah Nol Kita lihat SPL loh mungkin yang dibentuk Kelompok satu seperti ini Oke Kita lihat SPL nya sudah benar atau belum Atau ada yang kurang benar Ratna mana Ratna Oh ya Mbak Ratna Sudah sesuai belum dengan Eh kelihatan ada Mbak Ratna Dari kondisi Agak maju bisa gak Bisa Kamu lihat disana Mbak Ratna Kira-kira pendapatnya Mbak Ratna Terhadap pekerjaan kelompok satu Kelompoknya Mas Henry Bagaimana Kelompok Mbak Ratna Betulnya sudah Sudah Oke Kelompoknya Mbak Ratna bilang Sudah sesuai Ada yang lain yang belum sesuai Reva Cocok gak dengan pekerjaan ini Enggak kelihatan ya Jadi disini Persamaannya diperoleh tiga persamaan Kemudian K1 sama dengan K2 Ketemulah K1 nya dengan eliminasi Diperoleh K2 sama dengan 0 Dan K1 sama dengan K2 Akhirnya K1 sama dengan 0 Sehingga kelompoknya Mas Henry bilang Bahwa SPL homogen di atas Memiliki penyelesaian trivial Akhirnya W itu bebas Linien Oke Itu tadi Jawaban dari Hasil diskusi kelompok satu Terkait nomor empat Berikutnya adalah Nomor lima Gak kelihatan sama sekali ya Di belakang Oh di grup udah ya Oh iya di grup kan ada Dibuka Oke Apakah A itu himpunan matrik 2x2 Bebas linier pada M2x2 Jawabannya ini apa ya Iya Oke Jawabannya ija Iya Ini iya jawabannya Tapi kok bawahnya Tidak Nah itu ija Awalnya ya Terus telah membuktikan Tidak Tebaannya berarti salah ya Tertelah diselidiki Ternyata Tidak Terus akhirnya belum diganti Harusnya naik lagi ke atas Diganti Tidak Oke Tidak Kalau tidak tadi berarti gimana Penyelesaiannya gimana Penyelesaiannya gimana Kalau tidak Tidak trivial Berarti Ada banyak Ada banyak Kalau dua saja boleh gak Kalau ada satu Tidak trivial tadi gimana Tidak Dia trivial itu gimana Trivial itu kalau penyelesaiannya Semuanya nol Berarti kalau tidak Artinya Ada yang tidak Nol Bukan berarti ada banyak Tapi ada yang tidak Nol Jadi cukup ada satu saja Enggak nol Itu sudah tidak Memenuhi trivial Kita lihat Ya dilihat ya Disitu Matriknya Dibuat SPLnya Ketemu seperti ini K1 sama dengan K2 ya K1 sama dengan K2 Kemudian K2 sama dengan K3 Mana yang menunjukkan Kalau dia itu tidak trivial Mana Kalau disini Kalau disini kita lihat Jawakan kelompok satu itu Berarti apa itu Ketemuan terakhir apa K1 K2 Terus K2 nya K2 nya K1 sama dengan K2 K1 sama dengan K2 Ada gak Yang K3 nya Oh memang ada dua ya K1 sama dengan K2 Oke Terus mana yang mengatakan K3 Fisial gimana Tadi gimana caranya Dimistalkan gimana Misal K1 nya Apa Gak bisa no C Terus K2 nya nantinya apa C Berarti nanti Dia tidak mesti 0 Kalau C nya kayak tadi Kalau ibu tadi Di contoh yang atas Itu bilangnya apa T Berarti kan K1 K2 Itu Hasil penyelesaiannya apa ini 1 1 Ya kan Boleh T Ini yang menunjukkan dia adalah Penyelesaiannya apa Baiknya Oke Oke itu tadi Dari hasil diskusi Kalian Yang sudah dikerjakan Secara kelompok Dari sini Ada yang mau ditanyakan Terkait materi bebas linier Dan tidak bebas linier Tidak ada Oke Kalau tidak ada Apa kesimpulannya Apa itu bebas linier Bebas linier Apa itu bebas linier Sebuah Vektor Himbunan vektor Dikatakan bebas linier Jika Penyelesaian Penyelesaian Kemudian Suatu himbunan vektor Dikatakan tidak Bebas linier Tiga Salah 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 Penyelesaiannya Tidak Atau Penyelesaiannya Tidak 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 Bukan tidak Nol Tapi Tidak Ada Solusi lain Kalau Biar tidak Memiliki Solusi Masuk bebas linier Tidak Tidak Memiliki Solusi Masuk bebas linier Tidak Bebas linier Tidak 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 Kalau ikut Tanya Kalau ternyata SPRO Mungkin Tidak Memiliki Solusi Kan Ada yang Tidak Memiliki Solusi Berarti Dia Bebas linier Tidak Tidak Pertama Harus Memiliki Solusi Sarat Kedua Solusinya Harus Semuanya Untuk Materi Bebas linier Dan Tidak Bebas Linier Selanjutnya Silahkan Dicoba Di soal latihan Yang ada Di aplikasi Tadi Soal-soal Yang terkait Dengan materi Bebas linier Dan Tidak Tidak Bebas Linier Kemudian Bagi Yang Ada Masalah Terkait Soal-soal Yang ada Di aplikasi Silahkan Bisa Ditanyakan Di grup WA-nya Bisa Nanti Sharing Dengan 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 Teman-teman Atau Dengan Ibu Ya Insya Allah Akan Ibu Jawab Kalau Ada Pertanyaan Di WA Grup Oke Untuk Hari Ini Saya Ibu Kira Sudah Cukup Dulu Kita Lanjutkan Untuk Pertemuan Berikutnya Nanti Terkait Materi Dimensi Jadi Ada Basis Dan Dimensi Silahkan Nanti Dicoba Dibaca Dulu Sebelum Perkuliahan Berikutnya Materi Tersebut Yang Sudah Ada Di Aplikasi Materinya Sudah Ada Bahan Diskusinya Sudah Ada Oke Untuk Hari Ini Cukup Dulu Marilah Kita Tutup Dengan Membaca Hamdallah Dari Ibu Ibu Cukupkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.